Pemirsa, tibalah kita di segmen terakhir berita satu view edisi pekan terakhir Mei. Kita akan membahas proyeksi dari pemberitaan media masa di tanah air untuk sepekan ke depan. Mas Yedi, Gatra akan mengulas apa sepekan ke depan? PSSI ya, makin seru karena ditambah seplater terpilih sebagai ketua pipa. PSSI ini akan seru, karena mungkin pekan-pekan ini akan diputuskan. Apakah jadi kena sanksi pipa atau tidak, itu akan seru, akan masih jadi... Seleksi calon anggota KPK, kini secara pansel juga akan jadi sorotan yang menarik gitu kan. Karena menjelang lebaran, perusahaan ekonomi terutama itu akan harga-harga bareng pokok segala macam masih jadi pilihan beberapa media masa. Tapi yang paling seru menurut saya PSSI nanti kalau ada keputusan dulu. Ini akan bermuara kemana sih mas proyeksinya seperti ini? Jika kayaknya mendukung PSSI gitu, berlawanan dengan Menteri Imam Nahrawi ini kan juga agak. Jadi karena kalau ada konflik semacam ini kan jadi seru gitu kan. Apalagi nanti diputuskan oleh pipa, kita di scoring, di scores gitu kan, akan jadi rame. Mesti akan saling menyalahkan kan, wah gini-gini. Tapi pasti menurut saya berita bulan soal PSSI ini akan rame. Isu PSSI masih mengemuka ya, untuk tempo sendiri Mas Babang. Saya setuju ya mungkin karena kita satu guru, satu ilmu ya. Memang kasus FIFA dan PSSI ini menarik karena tidak hanya sebagai sepak bola, karena ada kaitan politik. Misalnya kenapa Pak JK itu membela PSSI? Karena Pak JK ini sekarang jadi juru damai Golkar, partai Golkar. Dan kita tahu PSSI itu belakangnya ada Nirwan Bakri. Jadi Pak JK harus baik-baik dengan keluarga Bakri, kalau dia mau efektif sebagai juru damai Golkar. Jadi ada kaitan antara politik dan FIFA dan PSSI. Apalagi penggemar sepak bola di Indonesia banyak sekali dan ini menyangkut suap juga. Suapnya nilainya juga tidak kecil, mungkin 2 triliun lebih dan menyangkut nama-nama besar. Jadi ini sesuatu yang menarik banyak perhatian orang. Selain tema-tema itu apalagi Mas Babang mungkin terkait tadi? Ya KPK pasti ya, orang juga tertarik dan juga saya kira masalah, mungkin beras palsu ini juga masih akan jadi berita. Karena 3 live kok, satu mengatakan ada, dua mengatakan tidak ada. Lalu motifnya itu apa? Karena agak misterius soal ini. Lalu juga kita lihat presiden sendiri, bagaimana sikapnya termasuk soal FIFA, soal beras ini sendiri. Tapi jika nanti ditemukan mungkin ada kejanggalan dalam pemeriksaan uji hasil lab mungkin dari Sukovindo. Begitu akankah nanti dieskalasikan ke proses hukum begitu Mas? Atau seperti apa? Enggak? Ya, kita justru itu. Kita enggak tahu ini apakah akan kesana. Nah kan bisa saja mungkin sampelnya beda, atau mungkin alatnya yang terkontaminasi gitu. Atau mungkin terkuak nanti ternyata ada persaingan bisnis. Dulu juga kita pernah dengar ada restoran tertentu sampai diisukan katanya pakai lemak dari bayi dan macam-macam. Jadi ini masih banyak hal-hal yang tidak terduga. Dan secara berita kan hal-hal makin tidak terduga makin tinggi nilai beritanya ya. Betul. Untuk PSS sendiri nih, tanggapannya nanti akan bermuara kemana nih Mas Bambang? Mungkin seperti apa ya? Ya, kalau menurut saya secara internasional itu kan tergantung pada hasil penyidikan dari aparat hukum. Baik di Swiss maupun di Amerika. Apakah Seblatter akan kena atau tidak? Itu akan menjadi satu berita besar gitu ya. Tapi di domestik sendiri kan soal apakah Viva akan menjatuhkan sanksi atau tidak gitu loh. Dan kalau dia menjatuhkan sanksi, apakah DPR akan membuat hak interpelasi atau tidak ya. Jadi ini rentetannya dipolitisasi di Indonesia ini. Dan juga kita lihat apakah kalau sudah rujuk golkarnya Pak JK masih akan belain PSSI. Atau sudah merasa nggak perlu lagi belain PSSI. Jadi ini saling terkait. Yang harusnya nggak terkait jadi saling terkait gitu. Nih Mas Edi, kalau untuk KPK sendiri, tim pansel ini akankah juga bisa merampungkan tugasnya tepat waktu begitu? Kita semua berharap ya, kita semua harus mendukung tim pansel bekerja keras ya. Media terutama harus men-support mereka gitu kan. Kalau perlu kita, untuk dorong lah siapa yang, biar kita nggak dapat orang-orang yang cemen gitu kan. Kita dapat komisioner KPK yang hebat itu lebih, paling lebih hebat dari sebelum-sebelumnya. Jadi jangan sampai kita ragukan, belum-belum udah meragukan tim pansel gitu. Kita mesti dorong gitu kan. Itu saja yang harus kita lakukan. Dan kita mesti yakin bahwa ada orang-orang yang akan mampu memimpin KPK untuk memenai negara ini dari korupsi. Semua negara maju pernah mengalami masalah korupsi, itu mereka bisa mengatasi. Kenapa Indonesia nggak? Terima kasih Mas Bambang dan Mas Edi telah hadir di Berita Satu View pagi ini. Demikian Berita Satu View. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.